Kapolri Listio Sigit seusaha acara Kirap Merah Putih di Budaran HI Jakarta Pusat pada minggu 28 Agustus menerangkan kasus yang menjerat Ferdi Sambo harus melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Seperti ini kita bersama, dalam sidang tersebut merekomendasikan pemecatan terhadap Ferdi Sambo. Sebelumnya, penolakan surat pengunduran diri ini telah disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo pada Jumat 26 Agustus. Surat itu disebut Deddy juga tak akan mempengaruhi hasil sidang etik. Sementara itu terkait penanganan kasus ini, Listio Sigit memastikan akan dilakukan secara transparan sesuai komitmen Polri. Disinggung soal banding yang diajukan ex-Kadif Propam itu terkait hasil sidang etik, Listio Sigit enggan untuk berbicara banyak. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari banding tersebut. Disebutkan olehnya, Ferdi Sambo memiliki hak untuk mengajukan banding. Sementara itu, soal berkes perkara Ferdi Sambo, Listio Sigit mengatakan sudah hampir lengkap.